Sejumlah aparat pemerintah dan warga kecamatan Karanganyar menyambut kepulangan salah seorang warganya bernama Masinem, 34 tahun, yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sambutan dilakukan sebagai bentuk dukungan moril kepada pasien yang masih harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Lurah pelarangan Supriyono saat menemui Masinem mengatakan pihaknya merasa senang warganya yang sempat terpapar COVID-19, kini telah dinyatakan sembuh dan telah kembali ke rumahnya. Meski begitu, pihaknya berpesan kepada Masinem untuk tetap menjalani karantina mandiri di rumahnya selama 14 hari ke depan. Untuk itu, dirinya meminta warga sekitar agar bisa memberikan semangat dan dukungan akan kesembuhan Masinem. Kepada seluruh warganya, Supriyono tak bosan-bosannya mengingatkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Pesan saya, tetap semuanya kita waspada dan kita jaga, tetap jaga jarak, cuci tangan, maskaran, dan ibadah di rumah. Khusus kepada saudara Ibu M, diharapkan nanti sudah ini juga isolasi mandiri selama 14 hari. Masinem merupakan pasien kesebelas yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Kebumen beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dirinya bekerja di Jakarta dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dirinya positif terpapar COVID-19. Usai menjalani isolasi dan perawatan di RSUD Dr. Sudirman Kebumen, kini ia telah dinyatakan sembuh. Sehingga dirinya diperbolehkan pulang pada selasa 5 Mei 2020 sore kemarin. Ya buat teman-teman yang di rumah sakit, selalu semangat, pasti diberi kesembuhan, dan tetap sabar jalaninnya. Ya buat para perantuan, jangan sampai pulang, kalau pulang memang menyesal, seperti saya, dan memang sangat tidak enak diisolasi. Dari Kelurahan Pelarangan, Kecamatan Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan.